Yang pasti, rekan-rekan media adalah mitra yang sangat strategis buat kawan-kawan kita jadi DPR semua. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua DPR Rahmat Kobel pada acara Koordinator Wartawan Parlement Award yang digelar di Media Center DPR RI Jakarta 15 Desember 2021 tadi. Karena DPR itu kan fungsinya fungsin pengawasan, kursus legislatif, dan anggaran. Jadi memang harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Jadi memang harus, disitulah kita memperlukan rekan-rekan media, cetak elektronika, lain sebagainya, untuk bisa menyampaikan apa-apa yang diperjuangkan sebagai wakil-wakil rakyat di gedung parlement ini sendiri. Koordinator Wartawan Parlement Award merupakan ajang pemberian anugerah kepada para anggota DPR RI. Ajang ini dilaksanakan oleh Media Center DPR setiap tahunnya. Rahmat Kobel sendiri tak menyangka, dirinya masuk sebagai salah satu nominator penerima penghargaan sebagai pimpinan DPR yang paling aspiratif. Terima kasih. Makanya waktu dikasih tahu akan diberikan penghargaan agak bijut saya. Apa prestasi saya sebetulnya? Mau dikasih penghargaan oleh kawan-kawan media. Dari pekerjaan saya sendiri belum maksimal. Belum maksimal apalagi dengan bidang saya. Dari segi kalau tanya jawab, paling jarang ditanya. Ditanya, kalaupun ditanya saya diem aja. Jadi saya yakin ditanya Pak Andri siapa diri-kira? Mungkin saya ya tadi. Udah belajar tahu diri lah. Bukan apa-apa. Saya ini mungkin karena didikannya Pak Muhammad. Saya itu kalau salah ngomong sama orang tua saya, selalu ditempat, bagus. Ngomong harus yang benar. Itu bukan orang tua saya. Jadi saya selalu diajarkan juga. Sebelum ingin diajarkan juga, banyak dengar dulu, baru bicara. Jadi itu pendidikan. Jadi kalau saya sampai ditanya, saya nggak jawab. Karena saya harus dengar dulu. Saya harus tahu dulu semuanya. Apalagi kalau jadi pendidikan, nggak boleh dalam statement kita salah. Ya, kalau di, karena saya ini sekolah di Jepang, salah statement itu pun boleh. Kalau di Jepang, pendidikan itu. Karena pendidikan saya demikian. Ya, sekali salah statement, dia harus pulih. Jadi saya terlatih, terdidik dengan hati-hati dalam berikan statement. Jadi itu sebagai gambaran aja Pak Muhammad. Saya cerita ke Pak Muhammad ini, bukan ke Pak Muhammad ya. Jadi kalau mendengar pidatul Pak Muhammad ini, hari ini saya pidatul, jadi saya mengatakan idem. Boleh nggak? Jadi sama apa yang disampaikan Pak Muhammad ini. Pada kesempatan itu juga, Rahmat Kobel memberikan pingkisan berupa kamera kepada wartawan media center DPR. Ini kamera, ini kasih demanian partil kan. Saya kasih ya, saya kasih ya satu menurutannya. Jadi, tapi saya buka, saya buka, saya buka begini. Sampai pakai panasun sih, sampai enggak. Tapi, kita bisa enak juga, ya. Jadi, kita akan mencari. Terima kasih.